Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Risma Almasal Sabila Dengan name 231910048 Baik, disini saya akan mempresentasikan hasil UAS Pada mata kuliah operasi teknik kimia 3 Dengan dosen pengampu Ibu Yuni Kurniati STMT Baik, pada UAS ini ada dua soal Yang pertama Suatu campuran asam asetat dan air Diekstraksi dengan isopropyl ether Murni sebagai pelarutnya pada multiple stage extractor Laju asam asetat sebesar 1500 kg per jam Dengan kadar 35% berat asam asetat Dan sisanya air Sedangkan ekstrak pekat keluar sebanyak 3000 kg per jam Dengan kadar 12% berat asam asetat Hitunglah jumlah plate yang dibutuhkan Dan laju raffinate Beserta konsentrasi asam asetat di dalamnya Baik, selanjutnya Kita tulis diketahui terlebih dahulu Untuk V1-nya sebesar 3000 kg per jam YA1-nya sebesar 0,12 L0-nya sebesar 1500 kg per jam XA0-nya sebesar 0,35 XB0-nya sebesar 0,65 XC0-nya sebesar 0 Untuk ditanyanya Ada dua jumlah plate dan laju raffinate Baik, selanjutnya Membuat plot grafik kesetimbangan Kita bisa lihat datanya di appendix 3-24 Nah, berikut merupakan plot grafik Terdapat dua plot grafik Bisa dilihat di PPT-nya Sehingga didapatkan nilai YC plus 1-nya sebesar 0,82 Selanjutnya Kita dapat mencari nilai deltanya Dengan rumus L0 dikurangi V1 L0-nya 1500 Diketahui di soal Dan V1-nya sebesar 3000 Sehingga deltanya Didapatkan sebesar minus 1500 kg per jam Setelah itu Kita dapat mencari nilai XA delta Dengan rumus L0 Dikalikan dengan XA0 Dikurangi dengan V1 Dikalikan dengan YA1 Dibagi dengan delta Untuk deltanya ini Sudah diketahui di perhitungan sebelumnya Sehingga didapatkan sebesar Sehingga didapatkan nilai XA delta-nya Sebesar minus 0,11 Kemudian Kita dapat mencari nilai XCA delta Sehingga didapatkan sebesar 1,64 Kemudian Terdapat Dua plot grafik Yang nantinya Dapat dilanjutkan dari titik delta Diteruskan ke titik Vn plus 1 Sehingga nantinya didapatkan Titik Xan-nya sebesar 0,18 Kemudian Menarik garis delta Ke L0 Dengan melewati F1 Kemudian Membuat plate dari titik L0 Menuju ke titik Kesetimbangan Dan didapatkan Satu plate Setelah itu Membuat titik Tainline Dari V1 Ke garis ravinat Dan didapatkan Titik L1 Selanjutnya Kita dapat membuat Garis dari Titik L1 Ke titik delta Kemudian Dapat dilanjutkan Membuat plate dari titik L1 Menuju ke titik Kesetimbangan Dan didapatkan 0,3 plate Kemudian Membuat Tainline Dari V1 Ke garis ravinat Dan didapatkan Titik L2 Sehingga nantinya Hasil akhir Didapatkan Sebesar 1,3 plate Kemudian Menghitung Neraca masa overall Gimana Neraca Neraca masa overall Ini L0 Plus Vn Plus 1 Sama dengan Ln Plus V1 L0 nya ini Sudah diketahui Di perhitungan Sebelumnya Kemudian Vn Plus 1 nya Belum diketahui Dan Ln nya Kemudian V1 nya Sudah diketahui 3.000 Jadi Untuk Vn Plus 1 Sama dengan Ln Plus 1.500 Setelah itu Kita menghitung Neraca masa komponen Didebatkan Ln nya Sebesar 916,67 kg Per jam Kemudian Untuk Pertanyaan kedua 4.000 kg Per jam Bici-bician Yang mengandung 50% Berat minyak Nabati Diekstraksi Dengan menggunakan 10.000 kg Per jam Pelarut Pelarut Yang mempunyai Komposisi 98% Berat N-hexan Dan 2% Berat Minyak Nabati Jumlah Larutan Enhydrate Bervariasi Menurut Komposisi Larutannya Sebagai berikut Kondisi Kondisi Bici-bician Ini Cukup Halus Sehingga Larutan Overall Overflow Yang keluar Dari Tiap Stage Selalu Mengandung Padatan Halus Banyak 0,02 kg Per kilogram Larutan Konsentrasi Minyak Dalam Produk Underflow Tidak Boleh Lebih Dari 2% Berat Tentukan Stage Ideal Yang Diperlukan Dan Persen Recovery Minyak Nabati Dari Bici-bician Ini Baik Diketahui A Solute B Indat Solid C Solvent Fit Sebesar 4000 kg Per jam XADF Sebesar 0,5 VN Plus Satunya Sebesar 0,10 Kilogram Per jam YAN Plus Satunya Sebesar 0,02 YBN Plus 1,0 YCN Minus 1,0 0,98 XAN Sebesar 0,2 NN Sebesar 0,05 Untuk Menghitung Fit A Fit Menggunakan Rumus XA Fit Dikalikan F Didapatkan Sebesar 2000 Kilogram Per jam Untuk B Fit Didapatkan Sebesar 2000 C Fit Sebesar 0,0 Kilogram Per jam Kemudian Kita Dapat Menghitung L0 Dengan Rumus A Fit Ditambahkan Dengan B Fit 2000 Ditambah Dengan 0 Sebesar 2000 Kilogram Per jam Kemudian XA0 Didapatkan 1 XB0 Didapatkan 1 Setel Setel Pada Solven A Solven Dengan Rumus YAN Plus 1 Dikalikan VN Plus 1 Didapatkan A Solven Sebesar 200 Kilogram Per jam Untuk B Solven YBN Plus 1 Dikalikan VN Plus 1 Didapatkan B Solven Sebesar 0,0 Kilogram Per jam C Solven YCN Plus 1 Dikalikan VN Plus 1 Sebesar 9800 Kilogram Per jam Setelah itu Kita Menghitung VN Plus 1 Dengan Rumus A Solven Ditambahkan Dengan B Solven Sehingga 200 Ditambah 1800 9800 Sebesar 10.000 Kilogram Per jam Kemudian Menghitung YNA Plus 1 Sebesar 0,02 NN Plus 1 Sebesar 0 Setelah itu Kita Dapat Menghitung Nilai M Dimana M Ini Dapat Menggunakan Rumus L0 Plus VN Plus 1 Sehingga Didapatkan Nilai M Sebesar 1200 Kilogram Per jam Kemudian Kita Dapat Mencari Nilai NM Sehingga Nantinya Nilai NM Ini Didapatkan Sebesar 0,167 Kemudian Dilakukan Plot Grafik Sebagai Berikut Sehingga Stage Ideal Yang Diperlukan Ada 4 Stage Kemudian Diketahui YA1 Dari Grafik Sebesar 0,257 Kemudian Kita Dapat Melakukan Perhitungan Pada Raca Masa Total Dan Raca Masa Komponen Dilakukan Pada Eliminasi Persamaan 1 Dan 2 Sehingga Nantinya Didapatkan V1 Sebesar 8672,56 Kilogram Per jam Yang Nantinya V1 Ini Nanti Digunakan Di Perhitungan Nilai Persen Recovery Sehingga Persen Recovery Didapatkan Sebesar 97,99% Baik Cukup Sekian Persentasi Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima